Intro Belum lama ini beredar isu soal Nikita Mirzani yang kebarnya memiliki utang di warung dekat rumahnya Hal ini pertama kali diungkap oleh salah satu musuh Nikita Medina Moussa yang juga istri dari Sajat Ukra Beredar pula sebuah video saat Nikita Mirzani tengah marah-marah dan memakai seseorang Dalam video tersebut perempuan yang akrab disapannya ini tampak memakai seseorang diduga ibu pemilik warung yang mencoba menakih utang Nikita diisukan terpanjang emosi karena sang ibu menakih dengan cara yang agak kasar Menanggapi hal tersebut Nikita Mirzani akhirnya buka suara Ia memandang tegas kalau dirinya tak punya utang apapun Terlebih barang-barang yang diutangnya bernilai murah Lu pikir aja deh kalau barang-barang mahal kayak gini Masa gue harus ngebon kayak gitu? Ujar Nikita Mirzani dilansir di suara.com selasa Nikita Mirzani memastikan bon utang yang beredar di media sosial bukan miliknya Dia pun merasa tak mungkin makan-makan di warung Seperti diketahui Nikita dikenal sebagai salah satu publik figur yang tajir melintir dengan penghasilan miliaran setiap bulannya Makanan gue makanan bersih semua Nah yang dibun itu kerupuk Apa segala macem Nanti kondokan seringkan makan kerupuk Kata janda tiga anak itu Nikita Mirzani memastikan kalau dirinya tak pernah datang ke warung yang dimaksud Meski membantah dan cepat kesal Nikita Mirzani mengaku tak akan melaporkan orang yang terlipat atas tuduhan tersebut Alasan Nikita benar-benar menohok Ngapain? Kasian orang miskin Gak usah Ucapnya Sebelumnya Sebuah catatan bersih daftar barang-barang yang belum dibayar Nikita Beredar luas di media sosial Salah satunya ada disebar oleh akun gosip Tim Falakor Dalam catatan yang diunggah Nikita Mirzani berhutang sejumlah barang Mulai dari karam hingga kerupuk Postingan akun gosip tersebut Sontak menjadi perbincangan netizen Banyak yang percaya yang menyindir Nikita Mirzani Namun tak sedikit pula yang tak mempercayai isu tersebut Begitulah Nikita Mirzani Ucap laporkan penyebar isu utang di warung Kasian miskin Katanya Nah bagaimana menurut kamu? Jangan lupa ya Tinggalkan komentar Dan salam anomali Terima kasih telah menonton!